Tempati sehingga kita dapat tidur juga dengan nyaman dan membuat kita tidak bergadang Dan juga kita harus membiasakan untuk tidur lebih awal Agar supaya tubuh kita merespon bahwa sudah ini jam, ini waktunya untuk kita tidur Karena kita telah membiasakan waktu tidur kita itu lebih awal Dan juga istirahat yang cukup Dan tidak kurang, tidak juga lebih Agar lebih teratur, usahakan untuk bangun dan tidur pada jam yang sama pada setiap hari Jika sudah lama berada di tempat tidur dan belum juga mengantuk Coba lakukan kegiatan tertentu untuk meresang kantuk Seperti contohnya membaca buku dan juga mendengarkan white noise Atau suara-suara yang dapat membuat kita meresakan kantuk Dan juga cukupi asupan cairan dan gizi untuk mencegah terjadinya hidrasi Nah berolahraga secara rutin, sesuai kemampuan dan mengelola stres Agar bisa tidur lebih mudah Ternyata berolahraga secara rutin dapat mempermudah kita untuk tidur Untuk tidur lebih awal dan tidak terjaga pada malam hari Kita lanjut pada pembahasan berikut yaitu merokok Nah apa yang dimaksud dengan merokok? Merokok adalah hasil olahan tembakau Termasuk cerutu atau bentuk lainnya di dalam sebatang rokok Itu tergantung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia Dan 400 jenis sat berbahaya 43 jenis penyebab kanker atau karsinogenik Bahaya rokok Nah kita sudah tahu bersama tadi Dalam rokok itu tergantung begitu banyak sat-sat kimia Yang sangat berbahaya Yang menyebabkan kanker Sehingga dalam rokok ini memiliki bahaya Yang sangat mengintai bagi setiap penggunanya Yaitu ada begitu banyak kandungan yang berbahaya Seperti contohnya nikotin Yang menyebabkan efek candu Yang memicu depresi Kepala pusing Tubuh gemetaran Nafas terengang-engah Kerusakan paru-paru permanen Kanker paru-paru Penyempitan punggul udara Dan bahkan kematian Ada masalah yang muncul bagi pelajar perokok Ada begitu banyak masalah yang kita bisa lihat Lebih khusus disini terlihat lebih tua dari usianya Mengganggu prestasi belajar di sekolah Paru-paru pasti rusak Dan kalau kita sakit pasti akan lama untuk sembuh Dan yang paling parah akan terjadi kecanduan Kecanduan untuk cari-cari dan terus mencari akan rokok Apa faith dan rokok? Cara menghindari pengaruh untuk merokok Yang pertama Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok Yang kedua yakinlah bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana Sarana pergaulan Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Ah, saya bisa bergaul dengan orang lain Bukan hanya lewat rokok yang dapat merusak diri saya sendiri Dan juga jangan malu mengatakan bahwa Diri kita bukan berokok Berbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok Dan lakukan hal-hal positif lainnya Seperti berolahraga Membaca buku Atau melakukan hobi yang lainnya Yang menyehatkan tubuh kita Bukan kita merokok Nah, cara berhenti merokok Yang pertama Kita harus butuhkan motivasi dalam diri kita Bulatkan tingkat kita Tujuan kita untuk berhenti Berhenti merokok Dan buatlah tujuan yang Atau alasan yang lebih spesifik Yang kuat untuk membuat kita Menghindari rokok Dan juga berhenti merokok seketika atau total Kurangi frekuensi merokok Dari jumlah yang Dari jumlah rokok secara bertahap Misalnya Kemarin Satu bungkus Enam belas batang Kurangilah Sepuluh batang Besoknya Tujuh batang Besoknya lima batang Sampai Sampai habis Tahan keinginan merokok Dengan cara menunda Tunda Supaya Supaya tolong tahu Ah, janganlah kita merokok Menahanlah diri kita Untuk merokok Mengendalikan diri kita Masa rokok yang Mengendalikan kita Kita harus mengendalikan diri kita Untuk Tunda itu Merokok Nah, caranya Caranya Menyadari bahwa Dorongan untuk merokok Semakin lama akan menghilang Secara perlahan Yang pertama Setiap kali merasakan dorongan yang kuat Untuk merokok Tunda Tundalah Tunda lima menit Dan tambah lima menit Kemudian penundaan Hingga Hingga lama-lama Dan juga Berolahraga secara teratur Dan mintalah dukungan Dari keluarga dan Orang-orang yang terdekat Atau kerabat-kerabat kita Nah, kita bahas selanjutnya Itu minuman Minuman-minuman keras Apa yang dimaksud dengan Minuman keras? Minuman keras itu yang biasanya Minuman berakohol Atau kadang disingkat Minol Adalah minuman yang Mengandung etanol Etanol adalah bahan Psikoaktif Dan konsumsinya Menyebabkan penurunan Penurunan kesedaran Nah, kandungan dalam miras Nah, alkohol yang biasa Dikonsumsi manusia Etil alkohol Atau etanol Yang dibuat Melalui proses fermentasi Dari gumadu Gula Sari buah Atau umbi-umbian Dan alkohol Oplosan Yaitu metil alkohol Atau metanol Nah, kecenduan alkohol Alkohol ini akan Berdampak Kepada efek Efeknya berdampak Kepada mental dan perilaku kita Karena kita kehilangan Kesimbangan dalam Mengatur diri kita Kalau kita Sedang mengonsumsi Alkohol Terlalu banyak Kadar alkohol Dalam diri kita Dan bisa Kalau misalnya Alkohol ini Terlalu banyak Dalam Kadarnya terlalu Tinggi dalam Darah kita Maka akan Menyebabkan koma Bahkan Bahkan kematian Nah, kita bisa lihat Ada begitu banyak Dampak-dampak Yang negatif Dalam diri kita Jika kita mengonsumsi alkohol Nah, bagaimana cara berhenti Dari miras Yang pertama Buat planning Rencanakan untuk Mengendalikan Mengendalikan diri Pasti Yang paling utama yaitu Kendalikan diri kita dulu sendiri Dan ketahui jenis godaan Minuman keras Yaitu tekanan sosial langsung Bagaimana orang menawarkan Kepada kita Ini minuman keras Ini ada kesempatan Untuk minum Kita 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 tolak dulu Tolak Dan tekanan sosial Tidak langsung Ketika anda merasa tergoda Untuk Untuk minum Hanya karena anda Sedang bersama teman-teman Yang sedang minum Bahkan Jika tidak ada satupun Yang menawarkan anda Untuk minum Kita Kita cari Nah Atasi situasi Yang tidak bisa anda hindari Atasi Kita harus atasi Dan yang Pembahasan berikutnya Narkoboy Atau narkoba Nah Apa yang dimaksud dengan narkoba Nah narkoba adalah Suatu saat yang Apabila dimasukkan ke dalam tubuh Akan memengaruhi Fungsi fisik Ataupun Fisiologis Kecuali makanan air Atau Atau oksigen Nah Dampak Dampaknya itu Pasti kebanyakan Kebanyakan Ke negatif Tidak ada ke positif Kecuali dalam Kadar-kadar tertentu Dan dalam Ditangani oleh Orang-orang yang profesional Maka Dampaknya akan positif Bagi Bagi penggunanya Karena Narkoba ini kan Kebanyakan itu adalah Obat-obat yang Digunakan untuk Orang-orang yang Memiliki Gangguan dalam Dalam tubuh mereka Dan kalau Yang tidak memiliki gangguan Apa yang akan terjadi Pasti Dampak yang negatif Nah Yang pertama Pasti perubahan dalam Dalam sikap kita Kepribadian kita akan berubah Karena Karena mengonsumsi Akan narkoba Dan yang Yang paling ini Yang Sangat Banyak terjadi Yaitu sering bolos Karena kita Mengalami Karena mengalami Kecanduan untuk mencari Dan terus mencari Sehingga kurangnya Kedisiplinan dan Nilai-nilai Norma yang ada di sekolah Itu menurun Karena Mengonsumsi akan narkoba Dan muda tersinggung Cepat marah Karena Mereka itu dalam Pengaruh narkoba Ketika mereka Mengonsumsi narkoba Pikiran mereka itu Tidak ada fokus Kalau orang singgung sedikit Mereka akan Akan Cepat marah Akan cepat marah Dan sering menguap Mengantuk Dan bahkan malas Di dalam kelas Tidak memerdulikan diri sendiri Kesehatan diri sendiri Karena Kenapa? Karena narkoba yang menguasai mereka Bukan diri mereka sendiri Bukan mereka yang menguasai Akan diri mereka Suka mencuri Karena Karena narkoba ini Tidak didapat Dengan secara gratis Itu harus Harus dibeli Dengan menggunakan uang Kalau sudah tidak ada uang Orang yang mengonsumsi narkoba Akan Cenderung untuk Mencuri Nah Poin penting Yang dapat kita Ambil dari Keempat materi Yang telah kita belajar Bahwa Keempat materi ini Baik dari Merokok Begadang Minum-minuman keras Dan narkoba itu Sangat berbahaya Dalam kehidupan kita Dapat merusak Kesusunan saraf Dapat merubah Kepribadian seseorang Menjadi semakin buruk Dan Menjadi sumber Dari kriminalitas Merusak norma Dan Ketentraman umum Disini Ada Dikatakan begini Remaja harus dibina Dan perlu Adanya peran Dari orang tua Orang yang lebih tua Untuk merubah Pola pikir Para remaja Yang salah Jika tidak Ditangani Remaja akan semakin Menjadi-jadi Dalam Mengonsumsi Obat terlarang Dan dapat Mengakibatkan Ketergantungan Dan risiko Yang paling tinggi Adalah Overdosis Yang dapat Mengakibatkan Mengakibatkan Kematian Ujung-ujungnya Pasti kematian Kalau terlalu banyak Ujung-ujungnya Pasti kematian Kesimpulannya Secara umum Dalam Pena inspirasi Nyonya Menulis Dalam Buku The Youth Instructor Tanggal 18 Januari 1894 Para pelajar yang terkasih Siang dan malam Orang tuamu Mendoakan Dengarkanlah Kepada permohonan Dan amaran mereka Dan janganlah Memilih Memilih pergaulan Yang serampangan Ingat teman-teman sekalian Ingat Bahwa orang tua kita Sedang mendoakan kita Baik dimanapun Kita berada Ingat Doa orang tua itu Paling Paling Sangat besar Kuasanya Apalagi Jika Doa orang tua itu Menginginkan hal yang terbaik Namun kita melakukan Hal yang Sebaliknya Bagaimana hati orang tua kita Yang kedua Counsel to teachers Parents and students Halaman 226 Orang-orang muda Yang jalannya harmonis Dengan Allah Akan memilih Temannya Teman-temannya Yang dapat menolong Mereka melakukan yang benar Mereka akan menghindari Pergaulan yang tidak dapat Mengembangkan Prinsip-prinsip Kebenaran Dan maksud-maksud Yang mulia Nah Kembali lagi teman-teman Marilah kita Kendalikan diri kita Kendalikan diri kita Dan kembali Melihat kepada Tuhan Kembali melihat Kepada Allah Yang telah membentuk Diri kita Sedemikian Mungkin Sedemikian rumitnya Diri kita ini Tubuh kita Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Tuhan telah membentuk kita Sedemikian rumit Bagaimana Cara kita Menghargai Akan Tuhan Yaitu dengan Melakukan Hal-hal yang benar Yang benar Untuk diri kita sendiri Bukan melakukan Hal-hal Yang malah menghancurkan Diri kita Nah Dan yang terakhir Dalam Tim Testimonies For the Church Halaman Jilid 5 Halaman 222 Setiap persahabatan Yang kita bentuk Walaupun itu terbatas Mempunyai beberapa Pengaruh terhadap Terhadap diri kita Benar Kita cari Kita cari Kita mencari Pergaulan yang terbaik Untuk diri kita Dan buat diri kita itu Mendapatkan pengaruh yang baik Dari setiap Pergaulan yang telah kita bentuk Sekian teman-teman Thank you Terima kasih Untuk kita semua Baiklah teman-teman Sekian untuk Materi Mengenai Perilaku remaja Kurang sehat Saat ini Kita akan melihat Nah ini Sudah ada poster Yang sudah ditampilkan Di screen Jadi ini Ada tips-tips Mengenai Anak muda itu Harus yang pertama Sadar akan kebutuhan Dia sendiri Yang kedua Bijak dalam Memilih pergaulan Yang kedua Maksud saya Yang ketiga Buatlah tujuan dalam hidup Yang keempat Kejarlah tujuan itu Dan yang terakhir Berbahagialah Dalam melakukan Segala hal Nah jadi teman-teman Bisa lihat Bisa lihat ya Tips-tips yang sudah diberikan Sangat bermanfaat Untuk kita Jadi Ini juga akan Di-share sebentar Nanti teman-teman Bisa lihat Dan baca-baca Nah teman-teman Dua materi Kita sudah ikuti ya Yang pertama itu Gastritis Dan Dan berlaku remaja Kurang sehat Nah pada saat ini Bagi teman-teman Dan juga mungkin Ada guru-guru Yang mau Bertanya Kami akan memberikan Kesempatan Untuk Dua penanyaan Tercepat Akan memberikan Pertanyaan Dan akan kami Berikan hadiah Hadiah Sepeda Janda sepeda Oke jadi teman-teman Jangan malu-malu Bertanya ya Jadi kita disini Saling sharing saja Ada juga Tolong punya dosen disini Sir Igdek Purnabinadi Halo Sir Aman Sir Oke Sir Jadi teman-teman Bagi teman-teman Yang mau bertanya Kami berikan Kesempatan Untuk Dua penanyaan Pertama Akan kami Berikan hadiah Jangan lupa Kalau mau bertanya Bisa di Unmute Dan juga Sebutkan Nama dengan Jelas Jadi Nama panjang Dibilang Sebelum pertanyaan Silahkan teman-teman Yang mau bertanya Halo Halo Kita mau bertanya Oke sebutkan nama Perkenalkan nama saya Prita Kauntur Dari Kelas 12 IPA 1 Pertanyaan saya Kan tadi So dibahas Kalau Merokok itu Dilarang Atau minuman-minuman Keras itu Dilarang Pertanyaan saya Mengapa Diorang so tau itu Tapi Diorang masih Lakukan Boleh Dijawab Oke Jadi Pertanyaan dari Prita ya Halo Jadi Pertanyaan dari Prita adalah Mengapa Kebanyakan orang Sudah tau Kalau itu Nggak bagus Tapi masih Masih Dilakukan Begitukah Pertanyaannya Oke Bagi Pemateri Bagaimana Pertanyaan Mau dikumpul Saja Oh ya Kumpul Saja Oke Jadi Pertanyaan kedua Disilahkan Adakah lagi Yang mau bertanya Silahkan Sebutkan nama Dari kelas Berapa Kemudian Saya Saya yang bertanya Oke Halo Angel Boleh saya bertanya Boleh Mem Baik Saya Tertarik Dengan Pembahasan Tadi yang Begadang Apakah Di bagian Keperawatan Mungkin Ada informasi Terupdate Dampak Berdasarkan Survei-survei Tentang Kalau misalnya Tidur hanya Dua jam Tiga jam Berapa umur Berkurang Karena Kenyataannya Anak-anak Sekarang Memang Jiwanya Begadang Ya kan Umumnya Mereka Begadang Sehingga Bangun Pagi Hanya On Kamera Sebentar Saat Absen Setelah itu Menghilang Dan itu Memang Kenyataan Yang terjadi Sekarang Mungkin Ada Data Terupdate Atau Informasi Betapa Begadang Itu Berbahaya Sehingga Saya pernah Baca Buku Ada Begadang Misalnya Kalau kita Begadang Berapa jam Itu Mengurangi Berapa Umur Kita Mungkin Ada Data Terupdate Supaya Dibagikan Kepada Anak-anak Tercinta Supaya Mereka Bisa Benar-benar Manage Time Mereka Karena Kayaknya Mereka Hanya Menikmati Apa yang Ada Sekarang Tapi Mereka Tidak Berpikir Untuk Kedepan Mereka Itu Umur Mereka Itu Akan Berkurang Silahkan Seri Gede Terima Kasih Oke Terima Kasih Mem Mem Hesti Halo Mem Kangen Mem Minta Data Terupdate Mengenai Kasus-kasus Begadang Supaya Kita Semua Bisa Lebih Tahu Lebih Merasa Bahwa Ini Ada Urgency Oke Jadi Pertanyaan Pertama Yang Dari Prita Tadi Untuk Teman-teman Yang Mau Menjawab Silahkan Badan Ser Jika Kalau Menambahkan Untuk Jawaban Ser Disilahkan Oke Mungkin Teman-teman Masih Seduluan Ya Nanti Saya Tambahkan Karena Ini Bagian Dari Kelas Anda Bukan Hanya Tim A Dari Teman-teman Penanya Yang Dapat Hadiah Dan Anda Yang Menjawab Pun Saya Ada Siapkan Penilaian Karena Ini Bagian Dari Kelas Tetap Terakhir Saya Akan Tambahkan Silahkan Teman-teman Oke Sar Mau Menjawab Untuk Pertanyaan Yang Pertama Tadi Yang Dari Teman Kita Mungkin Sudah Lupa Terkait Pertanyaan Yang Mengenai Kan Sudah Ditahu Rokok Itu Dilarang Rokok Itu Dilarang Terus Kenapa Orang Orang Mengkonsumsinya Tetap Mengkonsumsi Rokok Kalau Menurut 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 Di Indonesia Rokok Tidak Dilarang Cuman Diberikan Perhatian Rokok Itu Membunuh Kalau Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Sebenarnya Begini Logikanya Kita Orang Yang Sekolah Orang Yang Tahu Baca Tahu Menulis Tahu Apa Itu Yang Ditulis Di Label Rokok Kalau Rokok Itu Akan Membunuh Kita Nah Kalau Kita Mengkonsumsi Rokok Pertanyaannya Ke diri Kita Apakah Kita Orang Terpelajar Atau Tidak Karena Sudah Jelas Dikatakan Bahwa Rokok Itu Membunuh Kalau Torang Sendiri Yang Mengkonsumsinya Apakah Tidak Membunuh Diri Kita Sendiri Seperti Mungkin Ada Teman-teman Lain Yang Mau Menambahkan Atau Jadi Teman-teman Lain Mungkin Ada Yang Menambahkan Menarik Juga Ada Yang Ditambahkan Disilahkan Teman-teman Kita Share Ayo Teman-teman Mahasiswa Bantu Friendly Menjawab Oke Saya Akan Mencoba Bantu Menjawab Terkait Yang Cerita Dan Tanyakan Tadi Kenapa Di Indonesia Itu Masih Walaupun Itu So Dilarang Tidak Bagus Kesehatan Tapi Masih Dibuat Dan Terokok Nah Sama Kalau misalnya Terang Lihat Di Google Atau misalnya Terang Dengar-dengar Pernah Dengar Yang Bahwa Terang Indonesia Ini Dia Punya Apa Namanya Terang Dapat Uang Atau Mencari Pekerjaan Coba Yang Misalnya Di Indonesia Itu Tidak Ada Memproduksi Otomatis Terang P Keuangan Di Negara Ini Akan Turun Atau Orang-orang Yang Bekerja Misalnya Di Bagian Situ Doreng Tidak Mau Dapat Pekerjaan Itu Salah Satu Kenapa Mungkin Dari Sananya Atau Doreng Dalam Hal Ini Walaupun Doreng Tahu Tapi Bijaklah Doreng Terang Terang Tadi Bajak Untuk Mengatur Tidak Walaupun Tidak Walaupun Doreng Dari Sananya Tetap Memproduksi Tapi Dari Pribadi Tidak 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 Kesempatan Saya Ingin Tambahkan Silahkan Yang Menjual Tambahan Kami Berikan Kesempatan Suara Saya Boleh Didengar Boleh Boleh Silahkan Saya Ingin Tambahkan Sedikit Terkait Dari Pertanyaan Yang Pertama Itu Kenapa Orang Tahu Rokok Itu Berbahaya Tapi Masih Suka Untuk Konsumsi Nah Sebagaimana Tadi Toran Sudah Dengar Penjelasan Dari Materi Bahwa Kita Tahu Bersama Di Dalam Rokok Itu Terkandung Banyak 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 Bahan Bahan Kimia Salah Satunya Yang Kita Kenal Itu Adalah Nikotin Nikotin Ini Dikenal Sebagai Sat Adiktif Pada Tembakau Yang Kalau Dikonsumsi Itu Bisa Menyebabkan Ketergantungan Nah Walaupun Orang Tersebut Misalkan Dia Mengonsumsi Satu Atau Dua Kali Otomatis Belum Terlalu Berpengaruh Atau Berpengaruh Efeknya Tapi Kalau Sudah Terus Menerus Otomatis Dia Sudah Tidak Bisa Lepas Dan Walaupun Dia Tau Efeknya Itu Berbahaya Untuk Dirinya Dia Akan Tetap Mengonsumsi Untuk Memuaskan Keinginannya Sendiri Terima kasih Terima kasih Untuk Tanggapan Yang Menarik Jadi Itulah Jawaban Dari Teman Teman Mungkin Ada Tambahan Dari Sir Gimana Sir Oke Suara saya bisa Didengar Teman Bisa Sir Aman Oke Ini Pertanyaan Bagus Kenapa Saya Bilang Bagus Faktanya Seperti Itu Di Lapangan Mungkin Bukan Cuma Di Remaja Di Orang Dua Bahkan Orang Orang Tua Yang Punya Kebiasaan Merokok Teman Teman Sharing Pengalaman Saja Dulu Saya Waktu Student Praktek Di Rumah Sakit Merawat Pasien Di Ruangan Jantung Ada Satu Opak Yang Sudah Tua Sekali Waktu Kita Mengkaji Sharing Cerita Ternyata Opak Ini Kebiasaannya Merokok Nah Karena Kita Siapkan Penyuluhan Tentang Rokok Waktu Kita Kasih Penyuluhan Opak Tanya Dek Opak Waktu Masih Kecil Dulu Merokok Sampai Sekarang Setua Marnyat Mati Mati Pasien Di Sebelah Masih Muda Sekali Bari Opak Anak Marnyat Merokok Vegetarian Dia Marnyat Mati Sekarang Si pasien Menyatakan Bahwa Tidak Betul Rokok Itu Bisa Memperpendek Umur Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Di Dalam Bungkusan Rokok Rokok Dapat Membunuh Itu Yang Simpel Sekarang Yang Dulu Lengkap Disitu Merokok Dapat Menyebabkan Gangguan Ini Potensi Hipertensi Dan lain Sebagainya Jelas Tapi Sekarang Sudah Lebih Simpel Bahkan Ada Gambar Orang Disitu Kemudian Dia Punya Leher Lobang Nah Poinnya Disinilah Teman Teman Saya Klarifikasi Sedikit Mengenai Kenapa Tidak Semua Orang Merokok Itu Cepat Mati Malahan Ada Orang Yang Merokok Pemadat Itu Umurnya Lebih Panjang Dibandingkan Orang Yang Tidak Merokok Kasus Nggak Bisa Dijeneralize Tapi Ada Kasus Seperti Itu Tadi Pertanyaan Dari Si Kenapa Orang So Tahu Rokokok Itu Berbahaya Kok Tetap Merokok Satu Pastikan Bahwa Tadi Mem Kepal Sekolah Sampaikan Bahwa Mereka Lagi Mencari Jati Diri Kalau Itu Memang Orang Muda Atau Rumaja Merokok Itu Bukan Mungkin Kebutuhan Mereka Tapi Menyatakan Wah Saya Ini Gaul Ketika Merokok Sampai Mereka Tahu Rokok Itu Berbahaya Tapi Tetap Mereka Merokok Ataupun Ada Orang Gaya Merokok Kemudian Ada Poin Kedua Mengenai Edicted Coke Canduan Ada Orang Sudah Kebiasaan Dengan Rokok Melepas Rokok Itu Tahu Rokok Berbahaya Susah Melepas Suka Melepas Susah Melepas Itu Efek Yang Kronis Berkepanjangan Di setiap Orang Merokok Kemudian Yang Yang Ketiga Adalah Dia Tidak Merasakan Masalah Ketika Dia Merokok Walaupun Dia Tahu Itu Bermasalah Merokok Nah Konteks Seperti ini Perlu kita Perhatikan Bahwa Tidak Semua Orang Merokok Itu Dengan Kata Lain Di Bungkusan Rokok Membunuh Artinya Cepat Memati Tapi Bisa Dipastikan Orang Merokok Itu Peluang Matinya Lebih Besar Dibandingkan Orang Tidak Merokok Statement Saya Ini Tidak Mengeneralize Bahwa Semua Perokok Lebih Cepat Mati Tapi Besar Peluangnya Kalau Itu Lebih Besar Untuk Cepat Meninggal Tapi Perlu Kita Perhatikan Ada Faktor Lain Yang Perlu Diperhatikan Konteks Cerita Tadi Yang Saya Sampai Kata Teman Teman Itu Opak Sudari Kecil Merokok Zaman Dulu Sampai Jisut Tua Sekarang Mati Mati Sakit Tapi Bukan Karena Rokok Yang Ternyata Opak Ini Dia Punya Pola Hidup Yang Lain Selain Dia Merokok Lebih Sehat Dibandingkan Orang Yang Tidak Merokok Jadi Kesehatan Itu Tidak Bisa Dipandang Hanya Dari Segi Merokok Ini Salah Satu Faktor Yang Mengganggu Masalah Kesehatan Tapi Bukan Semata Mata Rokok Walaupun Anda Tidak Merokok Tapi Pola Hidup Anda Berisiko Contohnya Kurang Makan Makan Tidak Sehat Kolesterol Naik Bukan Karena Rokok Jadi Efek Rokok Ditekan Oleh Faktor Yang Positif Yang Lain Jadi Jangan Berangkapan Bahwa Rokok Ini Serta Merta Menyebabkan Gangguan Tapi Memang Pastinya Rokok Menyebabkan Gangguan Tapi Dari Segi Waktu Berbeda Karena Kapasitas Faktor Yang Dialami Berbeda Yang Terakhir Yang Saya Mau Tambahkan Kenapa Orang So Tahu Bahaya Rokok Tetap Merok Orang Boleh Baca Di Dalam Ibrani Saya ingat Bunyi Ayatnya Tapi Saya Lupa Ayat Di Dapat Di Ibrani Ibrani 3 Ayat 15 Ada Bilang Disitu Tetapi Apabila Pernah Dikatakan Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Ini Sebenarnya Pilihan Kita Ketika Baca Sota Itu Boleh Berbahaya Jangan Jangan Buat Kasih Analogi Kisah Adam Dan Hawa Di Taman Eden Ini Allah Sendiri Yang Bilang Kalau Mana Makan Itu Buah Mana Akan Mati Faktanya Waktu Makan Mati Enggak Persepsi Mati Itu Berbeda Mungkin Anggapan Orang Ternyata Secara Batinia Secara Rohani Mati Terlepas Dari Kemuliaan Allah Sama Juga Dengan Konteks Merokok Bukan Berarti Ketika Merokok Merokok Ada proses Yang Harus Dijalan Apakah Pola Hidup Mempercepat Risiko Mengurangi Usia Harapan Hidup Lebih Cepat Mereka Meninggal Atau Ada Faktor-faktor Lain Yang Bisa Menunjang Semua Itu Kembali Keputusan Pribadi Mau Menurut Atau Tidak Tidak Cukup Tau Ketika Anda Tau Anda Harus Mau Ketika Anda Mau Anda Harus Mampu Jadi Tau Mau Mampu Itu Berbarengan Tidak Cukup Hanya Tau Saja Tidak Cukup Hanya Mau Mau Tapi Anda Harus Mampu Itu Untuk Yang Pertama Teman-teman Silahkan Lanjutkan Pertanyaan Dari MST Tadi Bagus Sekali Boleh Menjadi Pelajaran Portorang Bahkan Teman-teman Siswa Boleh Menjadi Gambaran Bagaimana Pengaruh Dari Pemba Gadang Dengan Harapan Hidup Usia Thank you Oke Terima kasih Banyak Yang sudah Kasih Tambahan Dan Juga Teman-teman Lain Yang sudah Memberikan Tanggapannya Mengenai Pertanyaan Yang Pertama Jadi Untuk Penanyaan Pertama Apakah Sudah Bisa Dipahami Bisa Bisa Oke Makasih Selanjutnya Pertanyaan Dari MST Apakah Teman-teman Mau Menjawab Silahkan Teman-teman Kita Disini Sharing Jadi Jangan Takut Salah Juga Ada Tolong Punya Ser Bisa Bantu Oke Jadi Teman-teman Yang mau Kasih Jawaban Untuk Pertanyaannya MST Diberikan Kesempatan Terima kasih Jadi Jadi Teman-teman Apakah Ada Tanggapan Jadi Pertanyaannya Mem Mengenai Begadang Mengenai Begadang Apakah Ada Data Terbaru Kemudian Efeknya Bagaimana Kalau Ya Ini Bisa Dilihat Di Screen Mem Hesti Boleh Monitor Apakah Bisa Terlihat Di Screen Yes Oke Jadi Kalau Di Screen Ini Men Jadi Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di Sini Memberikan Rekomendasi Mengenai Kebutuhan Tidur Sesuai Usia Jadi Di Sini Ada Beberapa Kategori Usia Kita Lihat Dari Usia Berapa Contohnya Kita Di Usia Misalnya Saya 20 Berarti Di Usia 18 Sampai 40 Tahun Nah Disini Orang Dewasa Ya Masuk Kategori Orang Dewasa Membutuhkan Waktu Tidur 7 Sampai 8 Jam Setiap Hari Para Dokter Menyarankan Bagi Mereka Yang Ingin Hidup Sehat Untuk Menerapkan Aturan Ini Pada Kehidupannya Nah Jadi Ini Mungkin Salah Satu Tambahannya Dari Saya Secara Pribadi Ternyata Kesehatan Itu Sudah Mencarangkan Bagaimana Kebutuhan Tidur Sesuai Usia Kita Kalaupun Tidak Diikuti Berarti Akan Mendapatkan Beberapa Penyakit Seperti Yang Sudah Dipaparkan Di Materi Sebelumnya Untuk Yang Share Boleh Kasih Ke Atas Sedikit Kasih Ke Atas Jadi Ini Mem Dilihat Itu Artikelnya Di Posting Tanggal 22 September 2018 Jadi Masih Terbilang Baru Ya Masih Baru Jadi Ini Bisa Menjadi Perhatian Untuk Kita Semua Juga Terima kasih Mungkin Ada tanggapan Dari Teman-teman Lain Atau Dari Ser IGD Kami Berikan Kesempatan Saya Klarifikasi Dulu Sedikit Ya Teman-teman Yang Anda Tampilkan Itu Kebutuhan Sesuai Usia Dari Kemenkes Mungkin Poin Pertanyaan Dari Indonesia Tadi Kira-kira Ada Enggak Ketika Kurang Berada Berapa Lama Semua Kurang Berapa Kita Terumur Mungkin Itu Yang Ditanya Betul Kamen Yes Sir Oke Teman-teman Ayo Tagung jawab Ayo Teman-teman Ada Ketambahan Tanggapan Dari Teman-teman Kami Berikan Waktu Tidak 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 Baiklah teman-teman Apakah ada Yang sudah dapat jawabannya mungkin Silahkan kami berikan waktu Oke saya akan mencoba Menjawab Oke baik mungkin Karena mendadak juga Terang juga sempat cari Pertanyaannya apakah Kalau misalnya terang begadang Itu akan memperpendek Terang punya umur Atau boleh mau cepat Terang istirahatnya Mau cepat meninggal Nah terang kembali lagi bahwa Lihat apa ini fungsi dari tidur Atau terang kan sebagai manusia Membutuhkan waktu Untuk tidur Sama yang tadi Angela jelaskan Bahwa terang ada punya umur Atau ada batasan waktu untuk tidur Dpe kriteria Atau terang punya waktu untuk cukup tidur Sama yang kalau misalnya terang punya umur Sekitaran misalnya 19-18-20 itu sekitaran 7-8 jam Kembali lagi bahwa Kalau misalnya Terang tidak tidur Ini hanya berseandainya Kalau misalnya Terang pe tubuh ini kan Seharian Terang melakukan aktivitas Kayak contoh misalnya Sistem pencernaan Terang melakukan aktivitas Atau misalnya terang pe jantung Itu kan dia tetap melakukan aktivitas Setiap hari Nah ketika terang tidur Atau misalnya terang begadang Kan terang misalnya Terang sebagai mahasiswa Tentunya Jujur Ini kan terang sesemester 6 Waktu untuk tidur itu Sedikit sekali Karena lain kali terang susah Untuk memanage waktu Karena mungkin Sukanya santai Kalau misalnya Tidak ada deadline Terang sukanya santai Tapi ketika terang begadang Terang kebutuhan tidur itu Akan berkurang Nah kembali lagi bahwa Di sini ketika terang tidur Ada yang kita dapat internet Ketika terang tidur itu Terang ke otak itu Akan melepaskan hormon Atau senyawa Yang membantu proses Metabolisme dalam tubuh Nah jadi istilahnya bahwa Kalau misalnya terang tidur Itu akan Bermanfaat Bagi terang ke kesehatan Atau istilahnya Terang ke sistem imun Terang ke kebugaran Terang ke energi Itu akan Didapatkan dari tidur Nah kalau misalnya Bayangkan saja Kalau misalnya Terang tidak tidur Tentunya itu Akan memperparah Terang ke keadaan Tubuh Jadi Mungkin Kita tidak dapat Untuk dia punya teori Secara jelas Bahwa yang bilang itu Dia akan Mengakibatkan kematian Atau memperparah Terang ke keadaan Terang ke tubuh Terang ke umur Lihat lagi bahwa Fungsi dari tidur itu Sangat bermanfaat Bagi terang ke kesehatan Jadi kalau misalnya Terang tidak Terang tidur kurang Otomatis itu akan Berpengaruh Patron punya Kesehatan Mungkin itu saja Dari saya Ada tambahan Dari teman-teman Atau dari sir Oke terima kasih Bang Henry Yang sudah memberikan Tanggapan Dan juga tambahan Mungkin ada Tambahan Dari teman-teman yang lain Mengenai Mungkin kalau dari Teman-teman ya Disini juga saya coba Cari-cari untuk Beberapa jurnal Tentang penelitian Yang bilang bahwa Motak kurang Berapa umur Itu jujur Kami belum dapat Mungkin dari sir Sir bisa kasih tambah Ketentang ini sir Disilahkan sir Teman-teman Surah saya masih bisa monitor ya Sorry hujan keras disini Bisa sir Sama sir Hujan juga Oke ini Pertanyaan dari Miemen Menarik sekali Mudah-mudahan jadi Apa ya Jadi Bahan Untuk teman-teman Supaya aware Dengan kondisi Bagadan Lidia Ini Seperti yang Miemen Sampaikan tadi Ada buku Kalau mau dibaca buku Ada yang menjustifikasi Bahwa ketika saya Bagadan sekian lama Saya punya usia itu Akan berkurang sekian Kalau saya Secara pribadi Saya nggak bisa generalize semua Karena itu Telitiannya di mana Responannya siapa Karakteristiknya bagaimana Kok berapa banyak Dia ada teliti Tapi poin yang bisa kita ambil Seperti ini Ketika tolong bagadan Itu tidak serta-merta Langsung memperpendek Saya punya umur Tapi bisa buat kesimpulan Seperti itu Tadi teman-teman Sudah coba menjelaskan Bahwa ketika tolong Bagadan itu Kenapa diindikasikan Bahwa tolong punya umur Pendek Tapi sebenarnya Bukan memperpendek umur Tapi mempermudah Ketika tolong sakit Ketika tolong sakit Otomatis peluang Ketika tolong meninggal dunia Itu lebih cepat Di usia yang lebih muda Jadi cara berpikirnya Bukan ketika Saya bagadan Kemudian umur Langsung terkurang Bukan seperti itu Tidak secara langsung Seperti itu Tadi si Henry Si abang Henry Sudah sampaikan bahwa Teman-teman Mungkin ada Gini ya Jangankan Anda Saya pun sering bagadan Ketika melaksanakan Pekerjaan yang belum terselesai Mungkin saya rasa Bukan cuma saya Memihasi juga senyum-senyum Saya rasa Memihasi juga sering bagadan Ada lagunya Apa Opa Aroma Irama Bagadang ya Bagadang Tapi yang ada manfaatnya Tapi kalau boleh juga Jangan terus-menerus Ini Secara fisiologis Sekarang punya Tubuh itu Punya waktu untuk bekerja Punya waktu untuk istirahat Jadi ada jam-jam tertentu Kalau Anda belajar Teman-teman Sekarang dunia itu Sudah terbuka Rajin membaca Itu sama dengan Membuka jendela dunia Ketika orang Menggunakan waktu Yang sebanyak Untuk istirahat Orang punya tubuh itu Sebenarnya harus Terahat Ada sel-sel yang harus Mengalami perbaruan Perbaruan Jadi makanya Ada istilah orang bilang Orang sering bagadang Di permuka itu cepat tua Betul Bukan cepat tua sih sebenarnya Usianya tidak muda Tapi tampilannya itu tua Karena kenapa Selnya tidak berregenerasi Jadi sebenarnya sel itu Mesti pulih Mesti memperbaiki diri Tapi proses itu terganggu Karena orang menggunakan Dia bapak sekerja terus Makanya ada istilah Ini orang kok Usianya lebih muda Tapi tampilnya mukanya Lebih tua Itu dari satu sisi Kemudian ketika Ketika orang istirahat pun Bukan cuma sel itu Ada banyak orang punya organ tubuh Itu punya waktu Untuk istirahat Sama dengan Sistem pencernaan Ada orang kalau bagadang itu Yang kali mulutnya tidak diam Apalagi nonton bola Itu waktu dia bagadang itu Bukan diam saja Tapi masuk terus Ada organ-organ tubuh Yang seharusnya istirahat Tapi tidak diistirahatkan Sama dengan Orang punya otak Pikiran Ada orang bagadang itu Untuk mempertahankan bagadangnya Dia minum Suplemen Atau Istilahnya Yang menyebabkan Orang punya otak ini Harus kerja terus Contohnya minum Minum kopi Biasanya orang-orang tua Supaya bisa bagadang Minum kopi Supaya on terus Nah mungkin Untuk saat itu Temporeri Manfaatnya kelihatan Oh saya on Bertahan Tidak bisa tidur Tidak akan mengantuk Tapi jangka panjang Itu berdampak Termasuk tadi Yang ada bilang Saya tidak bisa Justifikasi nominalnya Angkanya berapa Muta kurang Berapa tahun Berapa detik Orang punya Usia akan berkurang Ketika saya bagadang Sekian lama Itu relatif Tapi pasti Kenapa saya bilang pasti Ketika orang bagadang Semakin sering Itu Korelasinya Positif Korelasi positif Artinya semakin lama Terlalu bergadang Semakin pendek Terlalu punya usia Harapan hidup Bukan serta merta Usianya tak kurang Tapi terlalu punya Peluang untuk sakit Itu lebih besar Nah ketika terlalu sakit Itu peluang Terlalu mau pergi Ke rumah Tuhan Itu lebih cepat Itu Istilahnya Lebih cepat terlalu pergi Itu karena sakit Peluangnya lebih besar Jadi bukan serta merta Ketika terlalu bergadang Ketika terlalu lebih cepat mati Tidak Tapi butuh proses Tadi sempat saya sampaikan juga Mengenai rokok Teman-teman Harapan hidup seseorang Itu bukan hanya Disentukan oleh santus Merokok Begadang Nah itu sangat-sangat kompleks Makanya kalau Terlalu belajar Bukunya white itu Dia punya pola hidup sehat Itu bukan hanya Dari satu sisi Dua sisi Tapi banyak faktor Yang menyebabkan Termasuk Bukan hanya fisik kita Ya kan Sosial Kita bersosial pun Itu termasuk Bagaimana pola hidup sehat Cara berpikir pun Itu seperti Apa ya istilahnya Firman Tuhan Saya bilang itu Hati yang gembira Adalah obat-obat yang manjur Walaupun saya lajin olahraga Makan-makan sehat Tapi saya Jarang sekali bergembira Ya kan Stress terus Itu lebih cepat Mereka orang mau sakit Saya nggak bilang Lebih cepat mati ya teman-teman Lebih cepat mau sakit Nah kalau orang selesaki Ya kan Apalagi sampai di ICU Kalau istilah di rumah sakit Teman-teman Kalau sampai dirawat di ICU Itu di peta tangga Itu kamar mayat Oke Itu di peta tangga Kamar mayat Jadi istilahnya Dia punya risiko Untuk pergi itu Lebih cepat Jadi poin jawaban saya Teman-teman Terkait dengan Yang punya pertanyaan tadi Bahwa Betul bahwa Ketika Durasi kita Bagadang itu Dari segi durasi Dan dari segi frekuensi Durasi itu Sekali dia bagadang Berapa lama Frekuensi itu Berapa kali dia bagadang Setiap hari Setiap minggunya Itu besar Pengaruhnya Atau berkorelasi positif Terhadap orang punya Peluang untuk sakit Nah kalau terlalu sakit Itu peluang besar Untuk meninggal Itu besar juga Besar Besar juga Untuk terkait dengan Jurnal data itu Perlu kita Klarifikasi lagi Itu penelitian di mana Siapa respondennya Yang kita tidak bisa Generalize bahwa Contoh Kita baca jurnal dari luar negeri Kita tidak tahu Kebiasaan hidup orang luar negeri itu Apakah bisa cocok dengan Kebiasaan di Indonesia Kemudian cara bagadangnya Dan faktor-faktor lain yang Pengaruhi Tapi poinnya Yang pasti Semakin lama Terang bagadang Semakin besar peluang Terang sakit Ketika terang sakit Semakin besar peluang Terang mau Innalillahi wa innalillahi Gojium Or Rest in peace Itu jawaban saya Terima kasih Baik terima kasih banyak Sir Juga teman-teman lain Yang sudah memberikan tanggapan Untuk Mem Hesti bagaimana Apakah sudah merasa paham Thank you It's clear Oke Terima kasih banyak Mem Baiklah teman-teman Saat ini Kita langsung saja Ke sesi yang kedua Yaitu Materi yang ketiga Mengenai gangguan pola tidur Yang akan dibawakan oleh Anggrini Ayomi Silakan Selamat siang menjelang sore Terima kasih untuk Waktu dan kesempatan Yang sudah diberikan Saat ini kita akan Mengikuti materi Mengenai gangguan pola tidur Tentunya kita semua Pernah mengalami Gangguan berhubungan Dengan tidur Dan kita akan Membahasnya lebih lanjut Definisi tidur Menurut Kemenkes Republik Indonesia Tahun 2020 Tidur adalah Salah satu istirahat Terbaik bagi tubuh Yang dapat Mengembalikan energi Sehingga seseorang Siap menjalankan Aktivitas pada Keesokan harinya Dari definisi tersebut Kita mendapat gambaran Bahwa tidur itu Adalah istirahat yang terbaik Karena ketika kita terlelak Tubuh akan memperbaiki Sistem-sistem Dalam tubuh kita Dia akan Mengistirahatkan otot Dan akan mengalami Perbaikan dan Detoksifikasi Atau mengeluarkan racun Dari dalam tubuh kita Selain itu Itu memberikan Kesempatan bagi Sistem kekebalan tubuh Untuk memproduksi Hormon-hormon imunitas Kita akan melihat Kebutuhan tidur Sesuai usia Jadi untuk usia 0-1 bulan 14-18 jam per hari Usia 1-18 bulan 12-14 jam per hari Ini sudah termasuk Dengan tidur siang Usia 3-6 tahun 11-13 jam per hari Usia 6-12 tahun 10 jam per hari Usia 12-18 tahun Usia remaja 8-9 jam per hari Usia 18-40 tahun Atau usia dewasa Kebutuhan tidurnya Adalah 7-8 jam per hari Dan pada lansia Kebutuhan tidurnya Adalah 6-7 jam per hari Nah jadi pada lansia ini Kebutuhan tidurnya Terus menurun Sehingga 6-7 jam per hari Itu sudah cukup Jadi kita tadi Sudah melihat Kebutuhan tidur Berdasarkan dengan usia Dan ini adalah Definisi dari Pola tidur Jadi pola tidur Adalah sistem Atau susunan Perubahan status Kesadaran Yang terjadi Selama periode Tertentu Sebagai bentuk Mekanisme tubuh Untuk beristirahat Jadi dapat kita simpulkan Pola tidur ini adalah Kebiasaan kita tidur Hal ini mencakup Jam berapa kita tidur Dan berapa lama Kita tertidur Ternyata tidur itu Memiliki tahapannya Di sini ada NREM dan REM NREM ini adalah Singkatan dari Non-Rapid Eye Movement Dan REM ini adalah Rapid Eye Movement Tidur NREM ini Sering disebut tidur tanpa mimpi Dan tidur REM Tidur yang disertai mimpi Meskipun NREM ini Dia disebut tidur tanpa mimpi Ada kasus di mana Pada tahapan NREM ini Mimpi itu juga sering muncul Nah bedanya dengan NREM Kalau NREM itu Saat mimpi muncul itu Sering melibatkan Aktivitas otot Jadi tubuh kita itu Sering bergerak Tanpa diperintahkan Kemudian kalau NREM itu Saat mimpi muncul Mimpinya tidak dapat diingat Itu dikarenakan Tidak terjadi Konsolidasi atau hubungan Mimpi dalam memori Nah ini adalah Tahapan NREM dan REM Jadi tahap 1 NREM Ini tahap ringan Dari tidur Periode terjaga dan tertidur Ini terjadi 10 sampai 15 menit Nah jadi pada tahap ini Mata kita tertutup Dan dianggap sebagai Periode transisi Antara terjaga Dan akan tertidur Tahap 2 NREM Ini berlangsung 20 menit Gerakan mata berhenti Suhu tubuh menurun Dan detak jantung Mulai melambat Tahap 3 dan 4 NREM Tahap 3 dan 4 ini Ditandai sebagai Tahap tidur yang Dalam dan seringkali Sulit dibangunkan Nah tahap 3 dan 4 ini Sering dikelompokkan Karena tidak ada Perbedaan yang signifikan Di antaranya Dan terakhir ada Tahap REM Ini terjadi 70 sampai 90 menit Setelah tertidur Jadi kita sudah mengetahui Tahapan tidur NREM 1 sampai 4 Dan REM Nah kemudian Mengenai gangguan pola tidur Jadi menurut Gonawan 2016 Gangguan pola tidur itu Adalah rasa kantuk Rasa mengantuk Yang berlebihan Pada siang hari Sulit tidur Pada waktu tidur Yang diinginkan Di sini kita Lihat epidemiologi Ternyata 30% Penduduk di dunia itu Mengalami insomnia Kronis Sedangkan di Indonesia Sendiri Prevalensinya 10% Yang artinya Total 238 juta Penduduk Indonesia itu Sekitar 23 juta jiwa itu Mengalami insomnia Kita akan melihat Etiologi Jadi etiologi ini Adalah penyebab Nah penyebab Pasti gangguan tidur ini Belum diketahui Tetapi Diperkirakan Mencakup Faktor biologis Psikologis Dan sosiodemografi Nah Sebelum kita akan Membahasnya Satu persatu Jadi di sini Waktu tidur ideal manusia itu Harusnya dimulai pada Waktu 10 malam Jam 10 malam Dan Harus bangun pada Jam 6 pagi Tetapi beberapa ahli itu Menyarankan Waktu tidur yang baik itu Kita harus memulainya Pada jam 8 malam Nah kita lanjut Faktor biologis Jadi pola tidur Yang mencakup Durasi dan waktu tidur Diatur oleh Banyak gen Dan bersifat Diwariskan Jadi ternyata Gangguan pola tidur ini Boleh dialami seseorang Karena Sifat genetik Atau keturunan Nah ini juga Termasuk dengan Perubahan jam biologis Contohnya Perubahan Sif kerja Atau Kita berpergian Ke zona waktu Yang berbeda Lalu faktor psikologis Ini adalah Gangguan psikiatrik Di antaranya Ada ansietas Gangguan afektif Skizofernia Penyalahgunaan sat Nah ansietas ini adalah Perasaan khawatir Yang berlebihan Sehingga Seseorang itu Menjadi Tidak rasional Dan ketakutan Kemudian Gangguan afektif Gangguan afektif ini adalah Gangguan Suasana perasaan Atau mood Lalu skizofernia Nah skizofernia ini Adalah gangguan yang Mempengaruhi Kemampuan seseorang Untuk berpikir Dan Berperilaku dengan baik Dan yang terakhir Adalah penyalahgunaan sat Di sini kita boleh Mengertikannya sebagai Penyalahgunaan sat Atau penyalahgunaan Narkoba Selanjutnya Faktor sosiodemografi Biasanya gangguan tidur Timbul ketika Seseorang sedang Mengalami stresor Misalnya masalah Pekerjaan Atau perkawinan Nah Pada contoh ini Contohnya Kita sebagai Siswa dan mahasiswa Kita memiliki Banyak tuntutan Yang harus kita Lakukan Dan seringkali Karena stresor itu Kita menjadi lupa Dengan Waktu istirahat Jadi Sosiodemografi ini Juga Sangat berpengaruh Dan ini adalah Gejala gangguan tidur Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019 Jadi ini ada Sepuluh gejala Yang pertama Bangun dan tidur Pada waktu yang Tidak teratur Kesulitan tidur Pada malam hari Tungka yang bergerak Tanpa perintah Pada saat ingin tertidur Bernapas dengan Irama yang tidak Normal saat tidur Mengalami mimpi buruk Ketakutan Berteriak Atau berjalan Ketika tidur Yang keenam Sering terbangun Saat sudah Tertidur Dan sulit Untuk kembali tidur Mendengkur Tersedak Merasa tidak dapat Menggerakkan badan Ketika bangun Sering merasa Mengantuk pada siang hari Kesemutan Dan merasakan Sensasi yang menjelar Ke tangan dan kaki Jadi ini adalah Gejala gangguan tidur Nah ini ada Klasifikasi Gangguan pola tidur Menurut International Classification of Sleep Disorder Gangguan tidur itu Diklasifikasikan Sebagai yang pertama Disomnia Yang kedua Parasomnia Yang ketiga Gangguan tidur Berhubungan dengan Gangguan kesehatan Dan yang keempat Gangguan tidur Tidak terklasifikasi Nah disomnia Seseorang mengalami Kesukaran tidur Dan gangguan Selama tidur Nah jadi disomnia Ini adalah Gangguan tidur Yang memiliki Karakteristik Terganggunya Jumlah Kualitas Atau waktu tidur Yang kedua Parasomnia Gangguan berupa Gerakan Perilaku Emosi Persepsi Hingga bermimpi Sementara akan tidur Sudah terlelap Ataupun terbangun Dari tidur Nah contohnya ini Tidur berjalan Yang ketiga Gangguan tidur Berhubungan dengan Gangguan kesehatan Masalah susah tidur Dapat terjadi Karena gangguan Kesehatan tertentu Nah contohnya Seperti yang sudah Saya jelaskan di awal Gangguan psikiatrik Nah dimana itu Berhubungan dengan Mental health Nah gangguan lainnya Itu juga seperti Gangguan pencernaan Dan sebagainya Yang keempat Gangguan tidak Terklasifikasi Nah jadi ini Kondisi seperti Narkolepsi Individu dengan trauma Kepala Jadi narkolepsi ini Adalah keadaan Dimana sistem Saraf Terganggu Atau memiliki Gangguan Sehingga menyebabkan Seseorang itu Merasa kantuk Berlebihan pada Siang hari Serta Dia itu Boleh tertidur Secara tiba-tiba Tanpa mengenal Waktu dan tempat Dan Mengenai Trauma kepala ini Adalah kondisi Dimana struktur Kepala Mengalami benturan Atau cedera Sehingga itu Akan menimbulkan Gangguan pada Fungsi otak Nah kemudian Kita akan melihat Efek dari Gangguan Pola tidur Yang pertama Adalah penuaan Kurang tidur Secara terus-menerus Mengakibatkan Kulit pucat Lingkaran mata hitam Di bawah mata Kulit tidak cerah Yang kedua Obesitas Menurut penelitian Orang yang memiliki Gangguan tidur Cenderung memiliki Napsu makan Dan rasa lapar Yang lebih tinggi Otomatis ketika Seseorang merasa Lapar Dia akan sering makan Sehingga beresiko Dia akan Terjadi obesitas Yang ketiga Penurunan sistem imun Kurang tidur Menyebabkan sistem Kekebalan tubuh Menurun Yang keempat Daya ingat menurun Saat tidurnya Otak akan memproses Dan menguat Ingatan Ingatan kita Cenderung sulit Tersimpan Jika kurang tidur Yang kelima Sulit berpikir jernih Tidak dapat Waktu dan kualitas tidur Yang cukup Mengakibatkan Fungsi kognitif Menurun Jadi Jika kita Tidak mendapatkan Waktu dan kualitas tidur Yang baik Maka Fungsi kognitif Itu akan menurun Nah itu contohnya Saat kita mengambil Keputusan Itu akan Menurun Nah disamping itu Kita juga akan Menjadi teledor Contohnya Seperti kita Melupakan Sering melupakan Sesuatu Contohnya Kita akan pergi Ke kampus Atau ke sekolah Kita selalu Melupakan Sebuah Hal yang Perlu kita Bawa Disini ada Kutipan dari Nyonya LNJ White Kewajiban kita Yang pertama Satu-satunya Yang wajib Kita kepada Allah Kepada diri sendiri Dan kepada Sesama manusia Adalah mematuhi Hukum-hukum Termasuk Hukum kesehatan Jadi kita boleh Melihat diri kita sendiri Kita bercermin Apakah kita sudah Melakukan Hukum-hukum Tuhan Termasuk Hukum-hukum Kesehatan Atau tidak Untuk itu Saya akan Melampirkan Langkah-langkah Untuk memperbaiki Waktu tidur Dan kualitas Tidur kita Nah yang pertama Konsisten Melaksanakan Jadwal tidur Itu Membiasakan Tubuh Memiliki Jadwal tidur Nah jadi Disini Contohnya Yang dapat kita Lakukan adalah Kita harus Pergi tidur Dan bangun Pada waktu Yang sama Setiap harinya Ini termasuk Pada saat Waktu libur pun Kita harus Melakukannya Supaya tubuh kita Itu sudah Boleh terbiasa Yang kedua Membuat Suasana kamar Tenang Mematikan lampu Kamar Dan suasana Harus tenang Jadi saat kita Memanage Ruangan kita Mematikan lampu Suasana yang tenang Tentu itu dapat Membantu tubuh kita Untuk mendapat Istirahat yang Baik Yang ketiga Memiliki Jadwal berolahraga Nah jadi Aktivitas fisik Seperti berolahraga Yang teratur itu Juga dapat Membantu kita Untuk mendapatkan Tidur yang lebih cepat Dan berkualitas Yang keempat Mengurangi Mengurangi konsumsi Kafein dan alkohol Jadi kandungan Kafein dan alkohol itu Penyebab susah tidur Nah jadi Dilansir dari Sleep Foundation Minuman kopi itu Bisa menyebabkan Susah tidur Karena kafein itu Dapat memblokir Senyawa kimia Pengontrol tidur Di otak kita Dan itu juga Kita akan Membangkitkan Hormon adrenalin Sehingga Itu akan membuat Kita itu tetap Terjaga dan Akhirnya susah tidur Yang kelima Memenenangkan Pikiran Menarik nafas panjang Meditasi Membaca Alkitab Dan berdoa Nah jadi kita Melakukan kegiatan Yang baik Yang dapat membantu Menenangkan pikiran kita itu Dapat Kita lakukan Sebelum tidur Karena pikiran Yang tenang itu Dapat membantu Kita itu Untuk lekas tidur Nah yang keenam ini Semua alat elektronik Harus Dimatikan Contohnya Televisi Laptop HP Dan media sosial Seringkali ini Menjadi tantangan Bagi kita semua Tetapi Jika kita ada Kemauan Pasti kita bisa Melakukannya Dan Ketika kita Mengikuti langkah-langkah Di atas Ketika kita mendapat Kualitas tidur yang baik Ternyata akan ada Manfaat Yang tentunya Baik bagi Kita Nah manfaat yang pertama Tubuh menjadi lebih sehat Yang kedua Meredakan rasa nyeri Yang ketiga Ketiga Menurunkan resiko cedera Yang keempat Memperbaiki suasana hati Yang kelima Mengontrol berat badan Yang keenam Meningkatkan daya pikir Yang ketujuh Meningkatkan daya ingat Dan yang kedelapat Meningkatkan sistem Kekebalan tubuh Jadi kiranya Dengan langkah-langkah Yang sudah Kita ikuti bersama Dan kita juga Sudah melihat Manfaat dari Kualitas tidur yang baik Kita boleh Mempraktekannya itu Dalam kehidupan kita Dan Saat ini Saya akan Menutupnya Dengan satu Ayat Alkitab Di dalam Matius 6 Ayat 34 Sebab itu Janganlah kamu Khawatir akan Hari besok Karena hari besok Mempunyai Kesusahan Kesusahan sehari Cukuplah sehari Jadi kita Praktekan dalam Kehidupan kita Kita sebagai Siswa dan mahasiswa Tentu banyak Tuntutan Tetapi Jangan karena Hal itu Membuat kita Merasa khawatir Karena Tuhan Sendiri sudah Berkata Kalau Hari ini Memiliki Kesusahannya sendiri Dan Esok punya Kesusahannya sendiri Jadi Kesusahan sehari Cukuplah sehari Jadi mari kita Praktekan dalam Kehidupan kita Dengan menjaga Kesehatan tubuh kita Demikianlah Materi kita pada saat ini Terima kasih Baiklah Sekian materi Yang dibawakan oleh Anggi Mengenai Gangguan pola tidur Nah teman-teman Berikut ini Kita akan ikuti Tips-tips Bisa dilihat di screen Tips kesehatan Untuk Menjaga pola tidur kita Yang pertama Jadwal Tidur harian Jadi kita jadwalkan Tidur harian kita Buat agar Supaya lebih konsisten Lagi Kemudian yang kedua Pola hidup Kita atur pola hidup Yang sehat Seperti berolahraga Secara teratur Jadi itu adalah Tips kesehatan Untuk menjaga Pola tidur kita Untuk selanjutnya Kita langsung pada Materi yang terakhir Materi yang terakhir Adalah kesehatan Mental remaja Mental health Yang akan dibawakan oleh Nia Niken Tinungki Silahkan Selamat siang Untuk kita semua Perkenalkan Nama saya Tinungki Nianiken Jadi pada saat ini Saya akan membawakan Topik penyuluhan Tentang mental health Nah Sekarang kita akan Membahas Tentang mental health Jadi apa itu Mental health Menurut Kemenkes 2018 Kesehatan mental Yang baik Adalah kondisi Ketika Batin kita Atau batin Seseorang itu Berada dalam Keadaan yang Tentram dan tenang Sejalan dengan Situasi global Saat ini Data dari Risk case Das tahun 2018 Menunjukkan Lebih dari 19 juta penduduk Usia di atas 15 tahun Terkena Gangguan mental Emosional Kemudian Lebih dari 12 juta Orang Berusia di atas 15 tahun Diperkirakan Telah mengalami Depresi Nah Menurut data Yang didapati Beberapa minggu lalu Bahwa Ada teman-teman SMA Yang ketika Ada masalah Itu tidak memiliki Teman cerita Sehingga itu Diangkat juga Ini masalah Mental health Agar teman-teman SMA bisa tahu Atau Cara mencegah Supaya Tidak terjadi Gangguan mental Atau tidak terjadi Depresi Karena berdasarkan Data yang Dilihat tadi Bahwa Kebanyakan Anak-anak remajalah Yang rentan Untuk terjadi Gangguan mental Atau Terjadi Depresi Jadi Pada saat ini Saya akan Membahas Tentang Stres Kenapa Membahas Tentang Stres Karena Salah satu Akibat Ketika Seseorang itu Tidak memiliki Teman Untuk Bercerita Atau curhat Dia akan Mengalami Stres Apa itu Stres Jadi Menurut Kemenkes 2020 Stres itu Adalah Reaksi Seseorang Baik fisik Maupun Emosional Sekarang Kita akan Melihat Apa yang Menyebabkan Seseorang itu Mengalami Stres Jadi yang Pertama Masalah Dengan teman Dekat Atau Pacar Jadi Mungkin Kalau teman-teman SMA sekarang Sudah beranjak Remaja Jadi Mungkin Sudah ada Yang memiliki Pacar Jadi Di sini Ketika ada Masalah Dengan teman Dekat Atau Pacar Itu juga Dapat Memicu Teman-teman SMA Menjadi Stres Nah Yang berikut Yang menyebabkan Seseorang Mengalami Stres itu Bisa juga Dari Pelajaran Sekolah Jadi Teman-teman SMA Biasanya Menghadapi Pelajaran-pelajaran Yang mungkin Susah Atau sulit Dimengerti Kemudian Menghadapi Ujian Kuis Sehingga Itu juga Dapat Memicu Seseorang Mengalami Stres Selanjutnya Itu Persaingan Dengan Saudara Mungkin Kalau Teman-teman SMA Yang Cuman Anak Satu-satunya Itu Tidak Akan Mengalami Ini Tapi Bagaimana Dengan Teman-teman Yang mungkin Ada Kakak Atau Adik Kemudian Ketika Kita Melihat Bahwa Orang tua Kita Lebih Menyayangi Kakak Atau Adik Kita Sehingga Itu Kita Merasa Sepertinya Orang tua Kita Tidak Menyayangi Kita Itu Juga Dapat Memicu Teman-teman SMA Mengalami Stres Nah Ini Juga Masalah Dengan Teman Sama Dengan Tadi Tetapi Kan Loh Tadi Itu Masalah Dengan Teman Dekat Kalau Ini Hanya Masalah Dengan Teman Yang Mungkin Teman Yang Hanya Teman Biasa Tetapi Itu Juga Dapat Memicu Seseorang Mengalami Stres Contohnya Ada Teman-teman Di Sekitar Kita Yang Mungkin Membuli Kita Atau Membicarakan Yang Tidak Baik Tentang Kita Itu Juga Dapat Memicu Kita Sebagai Seseorang Mengalami Stres Nah Yang Terakhir Itu Yang Dapat Menyebabkan Stres Hubungan Dengan Orang Tua Biasanya Kenapa Hubungan Dengan Orang Tua Karena Mungkin Ada Orang Tua Kita Yang Sering Marah Marah Atau Orang Tua Kita Lebih Sibuk Maka Itu Dapat Membuat Kita Merasa Kesepian Kemudian Kita Juga Dapat Mengalami Stres Karena Merasa Tidak Diperhatikan Berikut Tanda Dan Gejala Dari Stres Jadi Yang Pertama Itu Dada Terasa Sesak Kemudian Merasa Sulit Bernafas Sering Mengalami Sakit Kepala Atau Sakit Perut Susah Tidur Selalu Diliputi Pikiran Pikiran Negatif Kehilangan Nafsu Makan Sering Menggigit Kuku Tangan Suasana Hati Berubah Merasa Gelisah Dan Panik Kemudian Sulit Berkonsentrasi Jadi Kalau Teman-teman SMA Atau Bahkan Kita Semua Mengalami Hal-hal Yang Sudah Disebutkan Tadi Berarti Kita Telah Mengalami Atau Sedang Mengalami Stres Selanjutnya Kita Akan Lihat Dampak Atau Efek Dari Stres Jadi Disini Perasaan Apa Dampak Kepada Perasaan Ketika Seseorang Mengalami Stres Jadi Efek Pada Perasaan Itu Biasanya Seseorang Mudah Merasa Sedih Mungkin Ada Hal-hal Yang Tidak Harus Untuk Bersedih Tetapi Mudah Sekali Untuk Sedih Kemudian Juga Cemas Seseorang Yang Mengalami Stres Itu Efeknya Pasti Dia Selalu Merasa Cemas Mungkin Dia Merasa Cemas Apakah Pada Esok Hari Ada Kuis Atau Ujian Dia Belum Belajar Tetapi Sudah Merasa Cemas Kemudian Khawatir Khawatir Ini Mungkin Hal-hal Yang Tidak Perlu Dikawatir Hal-hal Yang Kecil Saja Itu Akan Membuat Dia Khawatir Karena Dia Sudah Mengalami Stres Kemudian Disini Menjadi Orang Yang Mudah Marah Jadi Tidak Kalau Orang Yang Mudah Marah Itu Mungkin Cuma Hal-hal Sepele Yang Tidak Perlu Untuk Marah Tidak Perlu Untuk Menjadi Masalah Dia Sudah Menjadi Orang Yang Sangat Pemarah Nah Kemudian Juga Dia Mudah Kehilangan Kesabaran Sama Dengan Tadi Marah Dan Mudah Hilang Kesabaran Itu Sama Sama-sama Membuat Sesuatu Hal Menjadi Masalah Kemudian Disini Sulit Berkonsentrasi Apalagi Untuk Pelajaran Di Sekolah Jadi Mungkin Dia Lebih Banyak Untuk Memikirkan Masalah Masalah Sehingga Dia Sulit Untuk Berkonsentrasi Itulah Efek Ketika Seseorang Mengalami Stres Itu Efek Kepada Perasaan Selanjutnya Itu Efek Bagi Tubuh Jadi Apa Efek Bagi Tubuh Ketika Seseorang Mengalami Stres Yang Pertama Dia Merasa Lelah Jadi Walaupun Aktifitasnya Sedikit Tetapi Dia Sangat Cepat Untuk Merasa Lelah Kemudian Mengalami Kesulitan Tidur Jadi Bagi Teman-teman SMA Kalau Mungkin Sudah Mengalami Stres Pasti Dia Akan Sulit Tidur Kenapa Sulit Tidur Karena Dia Memikirkan Hal-hal Masalah Yang Ia Alami Bahkan Disini Makan Berlebihan Ternyata Teman-teman Makan Berlebihan Juga Merupakan Efek Bagi Tubuh Ketika Seseorang Mengalami Stres Jadi Hati-hati Jangan Pas Sudah Stres Kemudian Makannya Berlebihan Apalagi Kalau Makan Yang Tidak Sehat Kemudian Disini Juga Ada Sakit Kepala Jadi Ketika Seseorang Mengalami Stres Itu Dia Akan Sakit Kepala Bahkan Mengalami Sakit Perut Atau Bahkan Sakit Di Leher Dan Di Bagian Bahu Jadi Kalau Teman-teman Mengalami Stres Pasti Di Bagian Tubuh Kita Akan Merasakan Hal-hal Seperti Yang Telah Dijelaskan Tadi Nah Berikut Kita Akan Lihat Cara Mengelola Stres Jadi Yang Pertama Disini Rencanakan Tangkapan Rencanakan Tangkapan Ini Seperti Ketika Mungkin Kita Sudah Merencanakan Hal-hal Ketika Mengalami Stres Apa Yang Harus Kita Lakukan Kemudian Disini Segera Selesaikan Masalah Mungkin Pemicu Stres Kita Itu Ketika Terjadi Masalah Jadi Kita Harus Segera Selesaikan Masalah Tersebut Nah Disini Juga Perlu Bantuan Orang Lain Kita Adalah Makhluk Sosial Sehingga Itu Kita Perlu Membutuhkan Orang Lain Dalam Kehidupan Kita Kita Mungkin Perlu Bantuan Dari Orang Tua Berdiskusi Dengan Orang Tua Sahabat Teman Atau Bahkan Orang Yang Kita Percaya Maka Kita Membutuhkan Mereka Bahkan Disini Juga Ada Dukungan Dan Motivasi Jadi Mungkin Dukungan Dan Motivasi Ini Kepada Bapak Ibu Guru Bahkan Kepada Orang Tua Kita Jadi Sebagai Seorang Anak Itu Sangat Membutuhkan Orang Tua Atau Guru Untuk Memimpin Mereka Dalam Pengadalian Masalah Di Dalam Kehidupan Anak Anak Tersebut Khususnya Untuk Teman Teman Yang Berada Di SMA Saat Ini Bahkan Juga Disini Hargai Perasaan Anak Jadi Sebagai Seorang Tua Atau Sebagai Bapak Ibu Guru Sangat Perlu Untuk Menghargai Perasaan Dari Anak Didik Atau Anak Kita Kemudian Disini Menjadi Toko Panutan Menjadi Toko Panutan Ini Juga Untuk Bapak Ibu Guru Dan Orang Tua Jadi Sangat Penting Untuk Menjadi Toko Panutan Atau Men Tampilkan Sesuatu Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Agar Anak Anak Kita Bisa Melihat Oh Ternyata Bapak Ibu Guru Kita Seperti Ini Oh Ternyata Orang Tua Kita Seperti Ini Maka Hal Baik Itu Dapat Mempengaruhi Juga Kehidupan Dari Anak Anak Khususnya Teman SMA Saat Ini Selanjutnya Bagaimana Cara Mengatasi Stress Jadi Kita Dapat Mengatasi Stress Dengan Cara Menjaga Kesehatan Menjaga Kesehatan Ini Dengan Cara Apa Jadi Bisa Dilakukan Dengan Cara Berolahraga Mungkin Teman-teman SMA Ada Yang Suka Main Bola Main Volley Kemudian Main Basket Pokoknya Lakukan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Olahraga Itu Dalam Setiap Hari Kemudian Juga Aktivitas Fisik Yang Teratur Jadi Mungkin Teman-teman SMA Bisa Membuat Jadwal Pagi Saya Harus Melakukan Apa Kemudian Siangnya Melakukan Apa Ada Waktu Untuk Tidur Siang Kemudian Sorenya Kita Melakukan Aktivitas Apa Jadi Semuanya Itu Terjadwalkan Sehingga Menjadi Teratur Kemudian Tidur Yang Cukup Jadi Untuk Teman-teman SMA Waktu Yang Waktu Tidur Yang Baik Itu Sekitar 8 Sampai 10 Jam Jadi Sangat Penting Untuk Tidur Yang Cukup Dan Juga Makan Bergisi Dan Seimbang Makan Yang Bergisi Dan Seimbang Ini Seperti Makan Sayur Makan Buah Jangan Teman-teman Lebih Suka Memakan Makan Yang Cepat Saji Kemudian Disini Terapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Nah Yang Kedua Itu Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Minat Dan Kemampuan Jadi Sama Dengan Tadi Lakukan Kegiatan Seperti Hobi Apa Yang Teman-teman Hobi Atau Suka Lakukan Contohnya Melukis Atau Bermain Bola Kaki Bermain Bola Foli Itu Kan Juga Memerupakan Sesuatu Yang Hobi Kemudian Disini Sesuai Dengan Kemampuan Jangan Memaksakan Kalau Memang Tidak Mampu Melakukan Hal Itu Jangan Memaksakan Karena Itu Juga Ketika Kita Memaksakan Sesuatu Hal Yang Kita Tidak Mampu Maka Itu Membuat Kita Stres Yang Ketiga Itu Berpikir Positif Jadi Berpikir Positif Ini Sangat Penting Jadi Teman-teman SMA Harus Berpikir Positif Jangan Dalam Pikiran Kita Ini Hanya Memikirkan Hal-hal Negatif Yang Keempat Tenangkan Pikiran Dan Kembangkan Hobi Jadi Ini Sama Seperti Poin Yang Kedua Tadi Bahwa Teman-teman Juga Perlu Untuk Mengembangkan Setiap Hobi Dari Teman-teman Contohnya Seperti Melukis Atau Dalam Hal-hal Olahraga Atau Menyanyi Jadi Kita Kembangkan Apa yang Menjadi Hobi Kita Kemudian Disini Yang Kelima Bicarakan Keluhan Bicarakan Keluhan Ini Kepada Orang-orang Yang Mungkin Dapat Kita Percaya Dan Yang Keenam Itu Meningkatkan Ibadah Jadi Kita Sangat Perlu Untuk Meningkatkan Ibadah Jadi Maka Kita Tingkatkan Ibadah Ibadah Kita Contohnya Dalam Satu Hari Kita Datang Duduk Di Kaki Tuhan Itu Mungkin Berapa Kali Kita Datang Berdoa Kepada Tuhan Jangan Hanya Makan Kemudian Kita Berdoa Tetapi Kita Sediakan Waktu-waktu Untuk Datang Kepada Tuhan Kemudian Juga Kita Boleh Membaca Alkitab Nah Sekarang Bagaimana Mengatasi Stres Pada Orang Yang Tidak Ada Teman Curhat Disini Menurut Kemen Case 2018 Bicarakan Keluhan Kepada Seseorang Yang Dapat Dipercaya Jadi Ketika Kita Tidak Memiliki Teman Untuk Curhat Mungkin Teman Dekat Atau Sahabat Kita Bisa Curhat Kepada Orang Tua Atau Disini Juga Kita Bisa Curhat Kepada Oma Opa Mungkin Ada Teman Teman Yang Tidak Tinggal Bersama Orang Opa Jadi Kemudian Disini Juga Ada Kakak Atau Adik Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Curhat Atau Cerita Kepada Kakak Atau Adik Kemudian Disini Kepada Tante Atau Om Jadi Orang Orang Terdekat Kita Atau Keluarga Keluarga Kita Itu Juga Bisa Menjadi Teman Curhat Kita Selanjutnya Menurut Kemen Case 2018 Salah Satu Cara Mengatasi Stress Dengan Cara Meningkatkan Ibadah Sama Juga Yang Telah Dijelaskan Tadi Bahwa Yang Pertama Itu Berdoa Berdoa Disini Sangat Penting Kenapa Sangat Penting Mungkin Teman Teman Ada Yang Tidak Memiliki Teman Bahkan Memiliki Keluarga Tetapi Malu Untuk Curhat Kepada Keluarga Jadi Kita Boleh Datang Di Kaki Tuhan Kita Boleh Curhat Kepada Tuhan Dengan Cara Apa Dengan Cara Berdoa Karena Berdasarkan Juga Lewat Pengalaman Saya Ketika Saya Mengalami Masalah Saya Sering Datang Di Kaki Tuhan Saya Mungkin Tidak Mau Bercerita Kepada Orang Tua Atau Kepada Teman Teman Karena Merupakan Suatu Privacy Jadi Saya Lebih Tenang Ketika Saya Bercerita Dengan Tuhan Dengan Cara Berdoa Jadi Teman Teman Tidak Usah Sungkan Sungkan Untuk Datang Kepada Tuhan Kemudian Disini Juga Dikatakan Membaca Alkitab Atau Al-Quran Jadi Mungkin Teman-teman Merasa Kesepian Atau Teman-teman Memiliki Banyak Masalah Tetapi Coba Teman-teman Membaca Al-Kitab Membaca Cerita-cerita Yang ada Di dalam Al-Kitab Atau Bahkan Di dalam Al-Quran Disitu Pasti Pikiran Kita Akan Merasa Lebih Tenang Seperti Satu Kutipan Dari Firman Tuhan Disini Matius 11 Ayat 28 Dikatakan Marilah Kepadaku Semua Yang letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelagaan Kepadamu Jadi Sangat Jelas Di Kebenaran Firman Tuhan Mungkin Kita Tidak Memiliki Sahabat Kita Tidak Memiliki Orang Terdekat Keluarga Atau Orang Tua Kita Masih Memiliki Tuhan Dan Tuhan Sendiri Yang Katakan Bahwa Setiap Orang Stres Mengalami Banyak Masalah Datang Kepada Tuhan Maka Tuhan Yang akan Memberikan Kelegaan Kepada Kamu Atau Kepada Kita Semua Jadi Itulah Materi Yang Telah Dijelaskan Kalau Ada Pertanyaan Dipersilakan Terima Kasih Baiklah Teman-teman Jadi Sekian Untuk Dua materi Terakhir Terkait Gangguan Pola Tidur Dan Kesehatan Mental Remaja Nah Di sesi Kali Ini Mohon Maaf Sebelumnya Jadi Ini Akan Dibagikan Mengenai Tips-tips Untuk Mengatasi Untuk Menjaga Kesehatan Mental Yang Pertama Jaga Kesehatan Yang Kedua Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Minat Dan Kemampuan Yang Ketiga Berpikir Positif Keempat Tenangkan Pikiran Dan Kemangkan Hobi Selanjutnya Bicarakan Keluhan Kepada Orang Yang Dapat Dipercaya Dan Yang Pastinya Mari Kita Tingkatkan Ibadah Kita Kepada Tuhan Jadi Sekian Untuk Tips-tips Dan Sesi Kali Ini Saya Berikan Waktu Bagi Teman-teman Yang Mau Bertanya Kami Persilahkan Jangan Lupa Untuk Unmute Dan Sebutkan Nama Dan Kelas Kau Bertanya Oke Silahkan Menkenalkan Nama Saya Fina Semampo Saya Dari Kelas Epa 3 Jadi Pertanyaan Saya Kenapa Waktu Tidur Menurun Setiap Umur Bertambah Oke Baik Jadi Mau Konfirmasi Lagi Pertanyaannya Kenapa Waktu Tidur Menurun Seiring Berjalannya Usia Seperti Itukah Oke Jadi Pertanyaan Pertanyaan Di kunci Untuk Pernanyaan Kedua Disilakan Boleh Bertanya Silakan Terima kasih Saya Pikir Suatu Seminar Yang Luar Biasa Dari Fakultas Perawat Saya Mau Bertanya Saya Tidak Tau Ini Apakah Mitos Atau Apa Bicara Mengenai Mendengkur Mendengkur Kalau orang Nando bilang Tidur Mengoro Halo Boleh Boleh kedengaran Suara saya Jelas Mungkin 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 Pernah Baca Bahwa Mendengkur Katanya Itu Akan Bisa Membahayakan Nyawa Karena Bisa Menyebabkan Dinding Tengkorokan Relax Dan Menyempit Saat tidur Begitu Kemudian Kemudian Akan Lebih Risiko Terserang Terserang Tekanan Darah Tinggi Dan Jantung Yang Tidak Teratur Jadi bagaimana Mungkin ada Penjelasan Dari 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 Masiswa Keperawatan Hubungan Dengan Tidur Mengoro Tuh Orang Menado Bilang Tidur Mengoro Apakah Itu Memang Orang Lain Bilang Tidur Tidur Nyenyak Kalau Mengoro Sedap Sekali Tidur Tapi Di Sengi Lain Mungkin Bisa Menyebabkan Mungkin Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Mungkin Ada Penjelasan Dari Dari Bagian Dari Nursing Ya Saya Juga Tau Kalau Saya Tidur Mengoro Atau Nggak Tapi Cuma Saya Dengar Pernah Dengar Teman Yang Mungkin Tidur Sama Sama Lalu Dia Mengoro Ternyata Dia Mungkin Tidur Nyaman Enak Nyenyak Boleh Mungkin Dijelaskan Terima kasih Banyak Salam 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 Terima kasih Sir Untuk Pertanyaannya Jadi Bagi Teman Teman Ada Dua Pertanyaannya Yang Pertama Kenapa Semakin Sering Berjalannya Usia Orang Punya Kebutuhan Tidur Itu Semakin Sedikit Dan Yang Kedua Pandangan Kesehatan Mengenai Masalah Mengorok Ya Mendengkur Ya Mendengkur Maksud saya Mendengkur Silahkan Teman-teman Yang Memberikan Jawaban Terima kasih Baiklah Terima kasih Untuk Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Ditanyakan Nama saya Anggraini Ayomi Biasa dipanggil Anggi Jadi saya Mungkin akan Menjawab Pertanyaan Pertama Dari Adik Anggi Nah Jadi Pertanyaannya Itu Mengapa Seiring Bertambahnya Usia Itu Kebutuhan Tidur Seseorang Itu Juga Menurun Seperti Itu Baiklah Nah Jadi Disini Mungkin saya Mau Mengingatkan Kembali Mengenai Kebutuhan Tidur Sesuai Usia Nah Kita tahu Bersama Kalau pada Bayi Usia Bayi Itu kan Kita Tadi Sudah Lihat Di Slide Mereka Waktu Tidurnya Itu Banyak Nah Kalau pada Bayi Itu Kenapa Mereka Membutuhkan Waktu Tidur Seperti Itu Supaya Otak Bayi Itu Boleh Berkembang Dengan Baik Dan Normal Nah Kemudian Pada Remaja Menjelang Remaja Sampai Dewasa Itu Kan Disitu Kita Sudah Boleh Lihat Ada Penurunan Nah Kenapa Kenapa Mereka Berkurang Jam Tidurnya Itu Karena Di Imbangi Dengan Aktivitas Mereka Jadi Saat Mereka Belajar Beraktivitas Sehingga Harus Diseimbangi Sehingga Waktu Tidur Mereka Itu Terus Berkurang Tetapi Itu Sudah Sesuai Itu Sehat Waktunya Nah Kemudian Pada Lansia Sudah Saya Jelaskan Di Slide Tadi Pada Lansia Itu Hanya Cukup 7 Jam Perhari Atau Hanya 6 Jam Perhari Nah Ini Kenapa Itu Dikarenakan Pada Lansia Itu Sering Bertambahnya Usia Mereka Akan Mengalami Penurunan Waktu Tidur Diakibatkan Karena Faktor Hormon Dan Masalah Fisik Nah Kalau Pada Lansia Kan Mereka Sudah Sudah Menua Sehingga Aktivitas Fisik Mereka Juga Itu Tidak Terlalu Banyak Sehingga Tidak Membuat Mereka Terlalu Lelah Sehingga 6 Sampai 7 Jam Saja Itu Sudah Cukup Bagi Mereka Nah Kemudian Kalau Mengenai Faktor Hormon Itu Pada Orang Yang Bertambah Usia Khususnya Pada Lansia Itu Hormon Melatonin Itu Semakin Menurun Nah Hormon Melatonin Ini Disegresikan Oleh Kelenjar Piniel Yang Ada Di Pusat Otak Kita Nah Hormon Melatonin Ini Dia Berfungsi Itu Untuk Mengatur Siklus Tidur Seseorang Nah Pada Lansia Itu Menurun Sehingga Siklus Tidurnya Itu Terganggu Sehingga Waktu Tidur Lansia Itu Juga Boleh Dipengaruhi Nah Kemudian Pada Cabang Neurologi Jadi Ada Neuron Atau Sel-sel Saraf Itu Dikaitkan Dengan Dikaitkan Dengan Untuk Mengatur Pola Tidur Kita Nah Kemudian Dia Itu Namanya Nukleas Preaktif Ventrolateral Nah Dia Ini Sel Saraf Ini Dia Perlahan Lahan Menjadi Tidak Berfungsi Seiring Bertambahnya Usia Jadi Jadi Mungkin Seperti Itu Jawaban Dari Saya Mungkin Ada Tambahan Dari Teman-teman Yang Lain Mungkin Saya Mau Bertanya Dulu Kepada Ade Anggi Mungkin Masih Kurang Jelas Atau Boleh Baik Mungkin Ada Teman-teman Lain Yang Ingin Menambahkan Baiklah Teman-teman Terkait Pertanyaan Pertama Apakah Masih Ada Yang Mau Memberikan Jawaban Tambahan Kami 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 Berikan Waktu Baiklah Kalau Sudah Tidak Ada Untuk Penanya Pertama Apakah Sudah Merasa Paham Sudah Terima kasih Terima kasih Untuk Pertanyaan Kedua Pertanyaan Dari Seriki Sambur Untuk Teman-teman Yang Mau Menjawab Kami Berikan Waktu Baik Jadi Mau Menjawab Pertanyaan Dari Seriki Sambur Tadi Pertanyaannya Apakah Mendengkur Itu Dapat Mengancam Nyawa Seperti Itu Ser Nah Jadi Menurut Kesehatan Yang Kami Pelajari Di Kampus Ini Berhubungan Dengan Posisi Tidur Jadi Lebih Ke Sirkulasi Pernafasan Jadi Posisi Tidur Ketika Terlentang Terlentang Itu Lidah Menutupi Tenggorokan Dimana Itu Menghalangi Jalan Nafas Itu Yang Menyebabkan Mendengkur Mungkin Teman Jaringannya Kurang Bagus Kebetulan Ada Di Sebelah Saya Silahkan Jawab Sudah Sudah Oke Oh Maaf Maaf Ringan Jadi Sekali lagi Jadi Mendengkur Itu Disebabkan Oleh Terang Positidur Jadi Apa Jalan Nafas Terhalang Oleh Ketika Terlentang Posisi Tidur Terlentang Jalan Nafas Terhalang Karena Nih Lidah Menghalangi Penggorokan Nah Itu yang menyebabkan Mendengkur Jadi Positidur Yang Baik Itu Biring Kekiri Atau Biring Kanan Bisa Terlentang Tapi Pakai Bantal Maksudnya Tinggi Dan Dari kepala Begitu Jadi Itu Sebaiknya Seperti Itu Jadi Mitos Mengenai Mitos Mengenai Apakah Mendengkur Itu Seorang Tidur Nyenyak Menurut Saya Yang menurut Saya Pajari Itu Tidak Karena Malahan Mendengkur Itu Menghalangi Jalan Nafas Yang Dapat Menyebabkan Kematian Seperti itu Apakah Tambahan Dari Teman-teman Lain Baiklah Teman-teman Kalau Misalnya Sudah Tidak Ada Yang Menambahkan Untuk Sereki Apakah Sudah Paham Sir Dengan Jawabannya Oke Oke Siap Oke Terima kasih Banyak Sir Jadi Teman-teman Sekian Untuk Tidak Jawab Dan Pada Saat Ini Kita Tiba Pada Penghujung Acara Yaitu Ucapan Terima Kasih Yang Yang Akan Dibawakan Sekaligus Oleh Libert Jara Silahkan Libert Baik Rekan-rekan Sekalian Boleh Dengaran Suara saya Bisa Libert Bisa Sebelum Saya Ucapkan Terima Kasih Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Yang Terhormat CIA Kami Yang Telah Membimbing Kami Dalam Melaksanakan Kegiatan Ini Yang Terhormat Nurse Meida Sri Widjawati Escape Memlaura Korengkeng BSMT MKS Dan Nurse IGD Purnawinadi Escape MKS Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Yang Terhormat Bapak Ibu Guru Dan Siswa SMA Unklab Sekalian Yang Telah Menyempatkan Diri Untuk Hadir Pada Acara Seminar Pada Hari Ini Ucapkan Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Tingkat 3 Yang Telah Bekerjasama Untuk Melaksanakan Promkes Dan Telah Meluangkan Waktu Di Kepada Hari Ini Untuk Hadir Di Virtual Meeting Saya Berken Rekan-Rekan Terima Apat Apat SMA SMA Unklab Madidi For Getting Us Permission To Deliver Seminar Entire Kesehatan 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 Komunitas Sekolah 26 Maret 2021 Yang bertanda tangan Laura Korengkeng BSNT MKS Clinical Instructor Lovely GC Punk BSN MKM Dean of Nursing School Unklab Dan bertanda tangan Henry Katang Kairman Dan kami Juga Telah Menyediakan Juga Gift Berupa Hadiah Untuk Teman-teman Yang Bertanya Dan Tadi juga Ada Mem Bertanya Ya Saya Baca Lagi Namanya Yang pertama Prita Kauntur Yang kedua Mem Hesti Sarwensong Yang ketiga Aprilia Sumampau Dan yang terakhir Sir Ricky Sembur Ya Jadi nanti Gift Berupa Hadiah itu Akan Diserahkan Nanti oleh Oke Sekian dari saya Terima kasih Kepada Libertiara Jadi nanti Untuk Sertifikatnya Akan kami Berikan langsung Ke pihak sekolah Dan untuk Sesi yang terakhir Kita akan Makan dokumentasi Jadi Untuk Dokumentasi Akan Dipandu Langsung Oleh Novita Manorong Silahkan Baik Kedengaran Kedengaran Jadi Di sini Ada Lima Slide Dimohonkan Untuk Teman-teman Untuk Mengaktifkan Kamera Nanti Nanti pada Hitungan ketiga Semua Senyum Oke Kita mulai Sekali Sekali lagi Satu Dua Dua Tiga Sekali lagi Jangan bosan Senyum Nek Satu Dua Tiga Sekali lagi Sekali lagi Satu Dua Tiga Terakhir Satu Dua Tiga Selesai Dikembalikan Kepada Moderator Baiklah Terima kasih Untuk Novita Manorong Yang sudah Memandu Dokumentasi Saat ini Kita akan Tutup Acara Kita Dua Tutup Akan Dibawakan Oleh Trista Silahkan Baik Kita Berdoa Alah Bapak yang Bertatuh Dalam Keren Sorga Kembali Lagi Kami Ucap Syukur Serta Berdemakasih Atas Kasih Karnia Serta Nafas Kehidupan Yang boleh Kami Merasakan Sampai Saat Ini Bapak Tadi Kami Sudah Mengikuti Penyeluhan Mengenai Kesehatan Kiranya Apa yang Sudah Kami Dengarkan Boleh Kami Praktikan Dan Kiranya Itu Dapat Bermanfaat Di Kedupan Kami Pimpin Kegiatan Kami Selanjutnya Bapak Amin Baiklah Terima Kasih Teman-teman Saat Ini Acara Kita Sudah Selesai Jadi Kami Seriki Apa masalahnya Untuk Isi Daftar Hadir Saya Tidak Bisa Tidak Masuk Daftar Hadir Sudah 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 Masih Loading Terus Nanti Coba Takut Lagi Sementara Banyak Orang Akses Jadi Loading Pelan Nanti Bisa Dicoba Beberapa Kali Jadi Sertifikat Terang Buat Berdasarkan Nama Yang Ada Didaftar Hadir Tenang Saja Ini Juga Dibutuhkan Oleh Seniors Untuk Mau Masuk Ke Program Tinggi Seniors Butuh Certificate Seperti Ini Supaya Memang Angelina Angel Sudah Paham Itu Oke Siap Pasti Dishare Oke Thank you Sir Ma'am You're welcome Sir Thank you Thank you Sir